Selamat sore sahabatku semuanya, ku harap kalian baik-baik saja semuanya baik pada kesempatan hari ini, terutama sore ini saya ingin mandi tapi sebelumnya saya ingin berbagi-bagi informasi kepada kalian tentang tanaman-tanaman hias yang sangat cocok untuk di koleksi di rumah guys baik, kita kembali ke channel EDIATA TV, oke pada hari ini saya ingin membahas tentang tanaman bayam hias guys nah saya memiliki 3 tanaman bayam hias guys ini yang pertama tanaman hias ini bernama tanaman bayam yang berwarna merah ini kelebihannya daunnya merah bisa sebagai pembeda dari tanaman-tanaman yang sering kita punya yang kebanyakan warnanya hijau guys tapi kalau kita menaruh bayam merah ini akan menambah atau membuat suasana lebih cerah nah untuk bayam ini karakternya banyak cabangnya suka panas tambah panas dia tambah merah guys dan suka air kalau taruh di tempat panas kita paginya harus menyiram dan sore juga dengan demikian perkembangan daun dari bayam ini sangat bagus sekali oke untuk pengembangannya untuk pembibitannya bisa seperti tanaman yang lainnya guys nah kita potong kita taruh di pot pembibitannya sangat mudah guys ini tanaman ini saya potong kemarin daunnya ini belum berakar guys coba kita cabut lagi ya nah ini belum berakar nih tapi saya cuma taruh di tempat yang sejuk tapi dia masih segar guys ini kalau pembibitan kita potong jangan ditaruh di tempat yang panas ini tempat yang sejuk tapi dia masih segar guys nah kalau kita bibit usahakan dalam satu pot itu ada empat cabang tujuannya biar nanti tumbuhnya agak ribun guys nah itulah untuk bayam yang pertama yaitu bayam merah yang pertama seperti ini dia suka air panas dan daunnya ribun guys oke bayam merah ini juga bisa digunakan sebagai tanaman gantung guys ini saya coba menggantung nah ternyata dia lumayan cantik guys apalagi di mix sama keladi-keladi di bawahnya pasti cantik ini dia kemarin saya buat pakai pot gantung guys nah ini cantiknya luar biasa apalagi di mix sama keladi-keladi guys naman bayam hias yang kedua yaitu berbeda jauh dari yang pertama guys yang kedua ini dari tadi bentuk daunnya berbeda dia guys yang tadi warnanya merah agak lancip tapi ini agak seperti kupu-kupu ini ini warnanya hijau ada garis kuningnya dan batang-batangnya itu semuanya merah cantik kan cantik kan guys nah untuk yang pertama itu suka panas dan air tapi yang ini agak sejuk guys ini dia menyukai tempat sejuk dan air juga tapi cara mengembangkan biakannya itu juga gampang seperti tadi kita tinggal potong ini teh taruh tempat yang sejuk gampang memperbanyaknya cantik kan seperti kupu-kupu guys ini tanaman bayam hias yang kedua ketiga ini sama seperti yang kedua guys tapi warnanya beda ya ini memiliki warna agak merah hati guys nah ini ini juga sama seperti yang kedua suka tempat sejuk dan air ini bisa tinggi guys lihat cantiknya luar biasa ini kemarin saya sudah bibit ini masih segar dia makanya saya sangat tertarik dengan bayam merah mungkin kalian banyak melihat bayam-bayam seperti ini kita taruh aja di rumah sebagai koleksi guys cantiknya luar biasa oke itulah review dari saya untuk sore hari ini dari Hediata TV semoga ada informasi baru tentang tanaman hias ini yaitu tanaman bayam hias ada tiga yang saya miliki oke ini dia selama ini guys oke see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati